5 trik editing simple ini cocok banget buat kamu yang pengen videonya itu ditonton banyak orang dan gue udah buktiin sendiri kalian bisa lihat video-video yang ada di social media gue itu banyak banget yang nonton bahkan ada yang sampai menyentuh angka 1 juta dan trik editing kelima banyak banget orang yang menganggap sepilih padahal itu penting banget dan bisa bikin views video kalian itu di atas 1 juta kita mulai dengan trik editing pertama yang ada di CapCut yaitu color grading color grading adalah proses untuk mengubah warna di dalam video kita biar terlihat lebih bagus dan lebih berwarna biasanya kalau color grading gue akan mulai dulu dengan yang namanya color correction yang mana dengan color correction ini kita bisa menyeimbangkan warna dasarnya mulai dari highlight, kemudian kontras, lalu ada saturasi, dan masih banyak lagi lainnya baru setelah color correction selesai, gue biasanya langsung color grading biar dapet feel atau suasananya dan di CapCut ini banyak sekali preset-preset color grading yang bisa kalian gunakan secara gratis walaupun ada beberapa yang pro juga apalagi kalau kita itu pakai CapCut versi yang PC itu lebih lengkap menurut gue karena bisa menambahkan custom LUT kita sendiri dan kalau gue biasanya pakai preset custom yaitu preset yang gue buat sendiri yaitu Aziz Pit LUT atau Aziz Pit Indoor dan Outdoor biar lebih cepat aja workflow dari color grading gue kamu bisa download aja, linknya udah gue sediain di deskripsi kemudian kita lanjut untuk trik editing kedua biar video kalian banyak viewsnya kalian bisa manfaatin yang namanya transisi di CapCut ini banyak sekali menyediakan template-template transisi yang bagus-bagus banget menurut gue ya dan ini semua bisa membuat video kalian itu makin profesional tapi perlu diingat disini kalian gak boleh over ya dalam menggunakan transisi atau berlebihan dalam menggunakan transisi karena video kalian itu walaupun menurut kalian bagus itu terkesan terkadang itu kalau kebanyakan transisi itu bakal lebih sedikit memaksakan gitu guys biasanya kalau gue maksimal pakai 2 style transisi dan gak semua setiap potongan video itu gue transisiin semua enggak, ada kalanya potongan video kita itu gak perlu dikasih transisi kayak zoom in zoom out kayak gini gak perlu dikasih transisi atau ketika kita pas ngomong kayak gini gak usah dikasih transisi apalagi kalau topiknya itu masih sama kayak gini karena kalau kebanyakan transisi seperti yang gue bilang tadi itu bakal lebih lebay gitu ya dan ini beberapa transisi favorit gue yang pertama ada yang namanya itu light legs ini sering banget guys kemudian yang kedua ada yang namanya glitch dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada yang namanya shaky transition oke kita lanjut ke trick editing yang ketiga trick editing yang ketiga adalah dengan keyframe nah salah satu fitur yang menurut gue wajib banget kalian kuasai adalah keyframe karena dengan keyframe kita itu bisa menganimasikan sebuah video atau gambar yang contohnya seperti ini kalian bisa lihat ini kan gerak zoom in kayak gini kan nah ini gue pakai keyframe kalian bisa menganimasikan gambar seperti ini juga dengan keyframe dan manfaat keyframe itu gak hanya di situ kalian bisa buat variasi-variasi untuk video kalian menggunakan keyframe ini salah satu fitur keyframe yang paling gue suka yaitu grafik nah dengan adanya grafik ini kalian bisa membuat keyframe kalian atau animasi kalian itu lebih halus gitu guys dan lebih bagus tentunya oke kita lanjut ke trick editing yang keempat trick editing yang keempat yang ada di cap cut adalah sound effect mungkin kalian bertanya-tanya sebenarnya apa sih fungsi dari sound effect itu sendiri di dalam sebuah konten video kita jadi biasanya di dalam sebuah video konten sound effect ini berfungsi untuk memberikan penekanan kepada sesuatu yang penting di video atau biar video kalian itu lebih dapet gitu itu suasananya guys atau feelnya itu lebih dapet salah satu contohnya kayak gini guys ini adalah transisi ketika gue gak pakai sound effect dan hasilnya seperti yang kalian lihat itu hambar sekali beda halnya kalau transisi ini kita kasih sebuah sound effect maka dia itu bahkan lebih terasa gitu untuk transisinya dan feelnya itu dapet guys ibaratnya sound effect ini kayak sebuah garam ya yang mana dia itu bisa memberikan rasa ke dalam video kita dan kerennya di cap cut ini ada banyak banget sound effect-sound effect gratis yang bisa kalian gunakan guys oke kita masuk ke trick editing yang kelima yang mana di trick editing kelima ini banyak sekali orang-orang yang mensepelekan padahal dengan teknik ini kalian bisa mendapatkan views yang lumayan bahkan bisa jutaan dan trick editing kelima yang ada di cap cut yaitu subtitle banyak orang yang meremehkan fitur ini dan bahkan banyak banget orang yang belum menyentuh fitur ini juga padahal dengan fitur ini kita bisa menarik perhatian penonton dan akhirnya bisa mendapatkan views yang meledak dan bisa menyentuh angka jutaan views guys kayak konten-konten gue yang ada di instagram dan juga tiktok hampir semua video yang gue gunain teknik ini yaitu teknik subtitle ala-ala mister bis gitu guys itu hampir semuanya itu meledak loh guys dan ada beberapa video di instagram gue itu viewsnya sampai jutaan sebenernya apa sih fungsinya subtitle itu fungsi dari subtitle itu sendiri menurut gue ya itu untuk memperjelas kata-kata yang kita ucapkan kepada penonton dan membuat audien itu lebih betah menonton video kita karena banyak juga orang-orang yang menonton video kita itu gak hanya di rumah gitu tapi kadang mereka itu di jalan, di kantor, di busway yang mana mereka itu gak bisa nyalain audionya itu kenceng-kenceng banget dan disinilah letak fungsi dari subtitle itu sendiri dia bisa memperjelas info yang ada di video tersebut subtitle di CapCut itu ada dua, yang pertama subtitle yang manual yang kita ketik sendiri, satu-satu gitu kemudian yang kedua ada subtitle otomatis dan inilah kerennya CapCut subtitle otomatisnya itu bisa divariasikan sedemikian rupa penggunaan ini bisa full dalam satu video atau kalau kalian males kayak gue ya tapi jangan dicontoh kalian bisa gunain aja subtitle ini pada awal video kayak konten-konten gue untuk grab attraction atau menarik perhatian penonton gimana menurut kalian? dari 5 trik ini mana yang sudah pernah kalian coba? coba komen di bawah dan kalau kalian pengen belajar editing di CapCut kalian bisa langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk like video ini kalian bisa langsung aja tonton video gue selanjutnya yang ada di sini